TV nasional dan swasta lainnya Serta berbagai pelaturan media Seperti podcast FNN Penal RH Edi Mulyade Ini itu sedang familiar bagi kita semua jadi Pak Saidu begitu dianggap di Sapa selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh politis yang menempatkan diri sebagai oposisi hadap pemerintahan nah ini kita bagi masyarakat menjadi hal yang penting untuk menjadi sumber pencerahan bagi kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang objektif bukan informasi-informasi hoax yang menyesatkan bukan informasi yang biasa dilakukan oleh kalangan penguasa tentunya nah karena itu Bapak-Ibu kalian bahagia sendiri rasanya bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan nanti pemakaman dari beliau khusus fokus diskus kita pada sore hari ini adalah terkait dengan ikhtiar usaha mewujudkan perubahan untuk Indonesia adil makmur nah ini juga menjadi visi daripada pasangan capres jawapres amin yang tentunya kita harapkan pada kesempatan ini kita akan sementara dalam perjalanan karena memang waktu asar khusus saat ini itu hampir jam 4 jadi bagi kita yang salat dulu di rumah itu perlu waktu untuk salat di rumah berpakaian baru ke sini jadi mohon dimaklumi jika sekiranya nanti saat acara berlangsung itu nanti mobilitas peserta secara tahap akan memenuhi acara kita ini oleh karena itu kita tentu berharap bahwa acara ini bisa berlangsung dan penuhi apalagi kalau salah ini untuk jarang-jarang ada di barang yang terdispai dengan kita sebenarnya saya terindukan baik melalui forum kahmi atau forum-forum yang lain ya namun kesempatan ini secara kemarin ya tapi di Januartobos ini beliau ini adalah calen dari Parti Umat silahkan Pak ya silahkan Pak Pak iklan saja ada iklan jadi 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 kita lagi Pak Ibu ya bahwa ini kepentingan yang hari ini bisa berinteraksi lagi dengan beli karena ini sangat terbang yang untuk ya sangat tinggi sehingga bersyukur yang bisa membersenai kita pada hari ini panorasis tokoh kami Selatan ya sini 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 beliau ini juga tokoh tokoh demonstran bersama Pak Damsilindrum ya jadi kita lanjut bahwa sebelum saya berikan dulu kesempatan kepada Tua Parti Umat Kota Pari-Para untuk menyampaikan pengantar bahwa sebagai penguatan bagi kita bahwa Pak Tors Didu ini merupakan arti desa daripada Repulusi Menurut Presiden kenapa karena rupanya tagline revolusi mental ini jargon batas jargon saja yang orang-orang yang sakit mental karena berupa rakus tidak punya rasa malu ini sakit mental ini tidak punya rasa malu sudah gagal masih mau terus memperpanjang kekuasaannya oleh karena itu saya silakan Pak Dr. Andres Haji mulai laku ketua partai untuk menyampaikan beberapa hal mungkin dianggap perlu fahami dengan bahwa acara ini sifatnya dadak terkesan darurat karena berulang mungkin kita sampaikan di tempat di Mangkos jadi mohon maaf kalau sebenarnya kurang maksimal oleh karena itu saya persatukan Pak Haji untuk menyampaikan beberapa hal dan iklim bismillah bismillah rupiah rupiah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang syahat di bapak dokter say didu mantan sekretaris BUMN beliau adalah kritikus yang sangat tajam dan itulah yang diharapkan oleh kita semua kami bangga hadirat beliau di markasnya Partai Umat yang saya hormati Bapak tim Anies Provinsi Selatan Pak Nur Asis yang saya hormati para Bapak Ketua DPD Partai Umat baru yang sempat hadir beliau ini adalah caleg DPR Provinsi ya mudah-mudahan beliau itu masuk di anggota Dewan Provinsi yang berjuang untuk keadilan dan keadilan syukur Alhamdulillah kita saya berjanjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita beri tempatan untuk beratuh rahim sekaligus kita berharap dan kebangsaan di tokoh kita Bapak Doktor Saididu Salam dan selamat selamat membawa pencerahan hadirin yang saya hormati acara ini karena kemarin kami ketemu ketua-ketua relawan ya kebetulan saya juga adalah disamping selaku ketua partai umat juga adalah ketua api kota pare-pare maka saya ketemu dengan koordinator Bapak kemarin dia sampaikan bisakah di pare-pare baru diserahkan bisa 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 tadi malam kita mulai buat undangan jadi kalau tidak sebanyak yang kita harapkan tetapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan didengar dan ditonton oleh ribuan orang karena ini melalui live dan sekaligus di radio mesra yang bukan hanya sampai di pare-pare sampai pelosok ini Pak dokter ini akan sampai apa yang kita lakukan itulah bahagian apa sekelumit yang mendasar kita pertemuan hari ini singkat sekali tapi Alhamdulillah kita bisa laksanakan dan saya syukur juga karena ini akan banyak teman ada lagi ketua mantan ketua Kahmi juga hadir baru datang ada lagi juga ini pengurus kah mentan pelajar saya perkenalkan beliau ini adalah putra pindrang jadi sekedar kita ketahui putra pindrang yang berkecimpung di pusat aktif di BUMM dan pernah menjadi paling tertinggi birokrat tertinggi di BUMM sekretaris Pak ya beliau ini adalah sekretaris BUMM beliau karena mungkin karena kritisannya tapi kita berharap kita harapan kita presiden kita nanti Anies Baswedan maka kita berharap ini akan minimal menjadi apa lagi namanya ini Menteri BUMM kembali atau paling tidak jadi Bengkoka dan lain sebagainya mudah-mudahan sama dengan jabatannya Luhut Binsar Pandeta ya kita berharap karena kehadiran beliau saya titip dua pertanyaan ya karena sebentar ini saya tidak punya kesempatan lagi bertanya ya pertanyaan yang saya titip melalui sepatah-kata ini saya ingatkan bahwa saya ikuti terus ya dialog-dialog yang dilakukan saya tidak hampir semua dialog yang dilakukan oleh beliau saya hadiri semua dinonton semua di televisi ya pertanyaan saya mungkin ini bisa akan disampaikan kepada kita sejauh mana utang negara sekarang ini apakah ini sudah dalam keadaan memperhatinkan dan bagaimana pertambangan-pertambangan yang selama ini yang kita kenal sekali bahwa impor ekspor kita besar tetapi kosong dana di Bank Indonesia ini juga itu yang pertama kemudian yang saya titip juga ini karena ini adalah berkembang di masyarakat kita sampai di masyarakat bawah bahwa dia sebenarnya ini adalah ada apakah itu hoax mungkin kita berharap melalui ini boleh akan menjelaskan ada ada pernyataan dari Pak Masabat Haikal katanya Pak Prabowo itu akan menijaukan uang kepada yang tidak pernah dilakukan terima kasih sebentar ini yang hadir di kita ini ada dari Jarnas ada dari Orung Umat Islam ada Dekan Pak Kota Sukum ada pengusaha kita Pak Jamran mantan KTM Kabel Caleg Partai Umat ini juga ada mantan Kepala Sekolah dulu sekarang sudah calegnya Partai Umat Pak Anton ini sekedar memperkenalkan bukan saya kampanye ini saya hanya sekedar memperkenalkan kami persamakan antara bagaimana memenangkan Anies Paswedan dan mendorong juga Partai Umat itu bisa lolos di Parlement Tresor itu adalah perjuangan kami dari Partai Umat mudah-mudahan itu bisa terwujud dua-duanya bisa jalan dengan baik dan kami berharap Bapak Doktor Saido untuk menyampaikan dialog kebangsaan ini mempunyai orasi penyampaian penyampaian yang kalau perlu sebentar ada dialog dari anggota terima kasih atas kehadiran Bapak saya ucapkan pastau kelerat Assalamualaikum Warahmatullahi Tepuk tangan dulu semua kita aplos Pak Petrandes Haji Bismillah jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa insya Allah seiring perjalanan waktu jumlah peserta hadir beransur akan bertambah karena karena mempunyai tuasa itu hak yang jadi kita maklumi nanti kalau peserta datang secara bertahap dan sebelum saya persilahkan saya sampaikan bahwa manusia mereka itu Pak Ketua itu sebenarnya membuat suatu sikap seberang pemerintah sebekan berarti juga kekuasaan karena manusia mereka itu tidak ada kekuasaan tetap berbuat baik untuk jadi manusia kita menjilat ya sekarang ini negeri menjadi negeri penjilatnya sehingga negara kita tidak bisa menemukan orang yang punya komitmen orang-orang yang punya identitas yang bisa menyelamatkan negeri tapi kalau anak tidak dapat kekuasaan saya kira kita akan makannya sebaiknya dari para penjahat yang kepercayaan ya dalam kerutan utang luar negeri lebih 500 triliun bunganya sudah 600 triliun yang kita harus bayar nah ini luar biasa di eksplor oleh Julio saya persilahkan kita aplaus dulu Bapak Dator Haji Muhammad terima kasih terima kasih terima kasih salam walaupun berkat kehormatan Pak Ismail Bapak 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 semua yang saya hati saya selalu menurutkan Bapak semua lebih susuknya karena musuhnya banyak saya musuhnya 51 Jokowi aja munculnya Jokowi aja Jokowi presiden eh apa Jokowi harus musuhnya harus supaya ini awal saya kan pendukung Jokowi 2000 tapi setelah saya tahu bahwa dia pembohong maka sehat Tuhan saya selalu jangan bersama pembohong karena sumber segala kejahatan itu adalah kebohongan saya cerita yang tidak pernah saya buka di tempat lain jadi dulu mobil SMK itu ini saya sengaja bicara tentang kebohongan mobil SMK itu saya dulu ketua persatuan insinyur Indonesia pada saat dimulai mobil SMK tumpuh ke saya agar itu 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 saya ketua MPI saya pasti bohong pasti bohong besar akhirnya akhirnya kebohongan terus berlanjut terus dan kita orang berteput tangan atas kebohongan yang ketiga saya pindahkan tahun 7 itu di pindahkan itu kan adalah koordinator pencuri sapi karena pencuri itu lintas pencuri sapi itu pindahkan jadi jangan sampai negara ini sebenarnya dia koordinator pencuri sapi faktanya korupsi terjadi bukan berarti pencuri sapi berdosa berdosa dong dia kan yang menikmati hasil anak buahnya jadi kalau ada intel ya silahkan saya tidak menyebutkan nama saya tidak mau negeri saya dikimpin oleh koordinator pencuri sapi nah saat saya di dalam saya membongkar bapak minta saham dengan Sudirman Said pasti bapak minta disitu saya menghadapi bahwa benar-benar orang ini tidak bisa diperkaiti karena Pak Sudirman Said dipanggil oleh Presiden menyatakan yang pegang tata itu Said kalau Said mau berhenti berhenti saya dipanggil tokoh negara adalah paling tinggi lah negeri ini bisa gak dihentikan kasus ini saya bilang kenapa ini orang besar semua nah Presiden kan berarti dia bukan saya bilang gini saya gak mau diskusi bapak boleh menginikan intelijen operasi intelijen menghilangkan saya dan cara menghilangkan orang ke laut tenggelapan kasih batu selesai saya akan tetap klik setelah itu besoknya kan dia pidato di istana aku orang sudi nama aku di pagi-pagi benar-benar ini baru saya berhenti terus saya akan berhenti saya akan dia pahlawan ini orang ini bahaya benar semua orang masih belum percaya pada saat dia menjaga itu sejarah jadi hati saya di dalam saya di dalam berdiri saya karena hati saya gak coba dengan Presiden Jokowi ini saya tanya istri periksa hubungan kita masih bisa kita 10-20 tahun tanpa pendapatan pendapatan tetap dijawabnya kapan habis 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 sholat 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 ingat ya kita tidak punya hobi istri saya bilang cukup malam ini aku memulai dari jabatan dan mau dari manusia dan istri saya baru kaget mulai bulan depan transfer selama ini masuk rekening 272 juta sebulan itu menjadi nol jadi menjadi manusia merdeka kehilangan 272 juta sebulan nah kalau saya mau enak saya apa ya diam-diam aja tapi bisa semakin berdiri saya karena itu kenapa kita kenapa Joko Widodo tidak pantas jadi Presiden kenapa Joko Widodo harus dijatuhkan ya kan nanti saya bicara kira-kira siapa yang bisa memperbaiki kerusaka yang dibikin Joko Widodo kira-kira pemikirannya sekarang kenapa Joko Widodo Presiden Joko Widodo harus dijatuhkan yang pertama orang ini sudah merasa orang paling hebat di Indonesia dan seakan-akan orang yang paling bisa berbuat berbuat apa saja di negeri termasuk mengkhianati orang yang berbesarkan yaitu megawang apalagi kita-kita orang ini sangat berbahaya di negeri kemungkinan dia sudah merasa dirinya setingkat sama Putin sama Perdana Menteri Cina sehingga merupakan undang-undang negawati yang tidak goyang terlepas kita suka suka megawati saya menyertai titik ini dia ikut menyelamatkan bangsa dari kerusakan disebabkan oleh kadernya dia Joko Widodo itu itu publik harus paham bahwa itulah yang terjadi nah kalau orang ini berlanjut maka negara ini coba aja yaudahlah kita gak usah cerita lah anaknya tau-tau dijadikan wakil presiden yang menariknya yang mendukung ada mantan presiden disana ada jenderal-jenderal semua disana terus ada ahli hukum tata negara disana ketua partai akhirnya saya berkesimpulan pasti bapak mengikuti selalu kata-kata saya sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi itu klik lain saya lima tahun saya bekas politisi umur Farihamsah berdemonstrasi itu saya udah gak anggota MPR jadi nah akhirnya saya sempat eksyoma politis ini memang mohon maaf aja kasar saya kurang aja tidak ada etika dibagi dia kalau dia punya etika maka dia tidak mendukung orang yang pelanggar etika tapi kan dia mendukung saya ya mohon apa aja sebelumnya saya hormati sekarang bagi saya anda semua di depanku nol nilainya nol apakah saya benar itu nilai saya menganggap mereka nol di depan saya karena orang yang tidak punya nilai pada diamnya orang yang dia diam tidak melawan nilainya bagi saya oke nah jadi satu Jokowi harus dilengsirkan karena dia membahayakan negeri ini yang didirikan oleh para pendiri negeri kita bapak saya kebetulan perintis kemerdekaan masih ini orang ini negara ini didirikan oleh mereka pernah gak sih Jokowi itu punya peran apa gak ada sejarahnya nah ya tapi kadang-kadang orang sosial itu agak genik juga kadang-kadang jadi waktu Sahrul Yassin limpuh mentir pertanian mengumumkan akan memberikan nama anggur bibit anggur yang ditemukan nelit pampertanian etes dan etes itu cucunya presiden saya langsung tweet Pak Sahrul yang terhormat menjilat boleh tapi jangan berlebihan saya orangnya begitu Pak gak ada gak ada apa itu sama saya lakukan saya pada saat Profesor Abdullah mencium tangan Megawati dengan tunduk kepala saya langsung dinyatakan orang sosial tidak seperti itu mencium tangan orang apalagi perempuan kalau kita mencium tangan orang bukan kita begini tangan yang diangkat itu orang sosial disitu saya mulai bahwa orang ini akan kena masalah karena etikanya ternyata orang itu Pak serang menurut bukan orang sosial itu punya karakter gak bisa kita mimpilah punya M.Yusuf kembali punya Bahaduin Lopa kembali gitu kita mimpi itu jangan karena jabatan kalian meng apa namanya menghilangkan karakter orang oke sekarang menghancurkan negara kenapa harus cincirkan yang kedua ya sebagai gambaran saja sudah seberkali-kali menatakan utang pada saat Jokowi itu diterima 2014 2.600 triliun sekarang yakin saya yakin akan menjadi 9.000 triliun dan Jokowi membuat utang itu 3 triliun per hari per hari tambah utang UMN kira-kira jumlahnya menjadi 18.000 triliun kalau ditambah utang yang tidak dicatat utang kepertamin utang kebulok itu menjadi 22.000 triliun yang dibikin Jokowi nah sekarang kalau dijumlahkan itu maka utang per kapita orang sekarang itu 7 juta per orang pada saat menerima 2014 utang per kapita itu 10 juta per orang sekarang 70 juta per orang apa kita harus diam gak bisa nah karena utang ini saya berharap mendengar radio menyadari dia selalu menyatakan Said Dido gak usah bayar utang rakyat tidak pernah bayar utang itu kan kurang ajar kita membayar utang tiap isi itu karena bayar utang maka harga BBM harus naik oke keluar bayar listrik karena bayar utang maka listrik naik kita keluar beli ini naik semua karena harus bayar utang oke petani pulangan subsidi pupuk karena harus bayar utang jadi dibodohi rakyat bahwa memang kau tidak pernah datang ke bank membayar utang tapi kau diperas tiap hari oleh negara karena untuk bayar utang nah sembako naik karena bayar utang jadi semua karena bayar utang nah jadi janganlah Pak itu Bansos Bansos itu kan kira-kira 400 triliun tapi bayar utang 1200 triliun jadi Bansos itu dibeli dari utang 1200 triliun dan dipakai Bansos sekitar 400 triliun terus yang bayar siapa cerita Bansos sekali kenapa kita kosong semua kenapa semua ini kejadian kita menang utang itu sekitar 1200 triliun sekarang utang itu dari mana 800 triliun dari uang orang kaya 80% sekitar 1000 triliun dari uang orang orang kaya 7% dan deposito 32% oke itu baik adalah kita untuk orang kaya lewat tadi pajak BBM dan lain nah terus kok kita diam melihat seperti ini nah jadi uang bapak semua dompet bapak kosong tanah tiap hari diperas demi membayar uang itu yang harus disadari kan bisa yang hidup 10 tahun lalu kan masih bisalah ganti mobil ganti motor bukan ganti mobil memindahkan BPKB dijaminkan dimana lagi dimana lagi itu yang terjadi sekarang karena memang gak ada uang nah ini yang harus disadari oleh rakyat sekarang tadi saya berangkat sini saya ketemu petani kuota pupuk bapak berapa dia bilang urea berkurang 50% NTK berkurang lebih dari 50% kenapa itu berkurang karena tidak ada uang untuk mensubsidi pupuk terus tapi karena dipakai bayar hutang oke jadi tadi hutang dan dampaknya terhadap kita sekarang saya menyatakan yang ketiga karena Jokowi sudah bikin negeri ini bangkrut oh saya ngambil saja angka mereka lah APBN 2024 itu kira-kira 3100 triliun pendapatan negara 2781 triliun dari memeras rakyat oke sekarang kan nah 2000 sebuahkan 2800 triliun belanja bayar hutang 1100 triliun tinggal 1700 triliun terus gaji sekitar hampir 700 triliun maka tinggal 1000 triliun transfer ke daerah 800 triliun maka tinggal 200 triliun terus membiayai tentara dan polisi 300 triliun minus 100 triliun oke itu belum masuk bagaimana puskesmas perbaikan jalan dan lain-lain akhirnya Presiden Jokowi tahu akhir masa jabatannya akan mendapatkan lagi hutang 1250 triliun ya nah itu yang terjadi negara dibikin bangkut oleh Jokowi sehingga kita tidak punya lagi apa namanya ruang untuk mendapatkan mengisi dompet kita nah sekarang kita lihat hilirisasi proses perlongalahan bahan bahku menjadi bahan akhir itu prinsipnya tidak semua hilirisasi itu menguntungkan tidak semua itulah kenapa coba ya kalau hilirisasi sapi itu kan daging dong atau daging restoran kan tapi Australia menjual daging ongkosnya lebih besar daripada dia kalau di ekonomi namanya kurva maksimum dimana ongkos antara ongkos dengan margin terbesar itulah stop jangan lagi diteruskan karena dia tidak mengerti maka semua diteruskan nah selandia baru jarang sekali yang dikirim susu apa namanya susu susu segar karena kalau diproses lebih lanjut itu merugikan itu namanya dan saya ketawa aja mendengarkan hilirisasi kulit pisang itu kalau dijadikan fulvural kira-kira akan menghasilkan 500 juta dolar tapi berapa orang mengumpulkan kulit pisang karena kepleset itu kan nah itu contoh-contoh bahwa tidak semua hilirisasi menguntungkan nah saya masuk ke hilirisasi yang dibanggakan semua hilirisasi memberi tambah oke karena bisa kosnya lebih tinggi daripada peningkatan harganya nah sama kalau orang menyatakan kenapa di sul-sul itu tidak ada pabrik coklat ya kan sebentar dulu mungkin lebih murah lebih untungnya lebih tinggi menjual coklat yang biji saja dibanding saya ubah jadi bubuk kenapa pas jadi bubuk itu penyimpanannya mahal sekali mahal sekali karena apalagi jumlahnya kecil maka kosnya menjadi tinggi nah itu supaya bapak dan ibu menginikan hilirisasi itu kenapa jadi cukup apa merek hidung gak laku di makin tambah kosnya nah jadi tidak semua hilirisasi sekarang hilirisasi tidak bapak di Sulawesi selatan di Sulawesi hilirisasi ini bukan hilirisasi tapi penyerahan nikel ke Cina untuk sampai hilirnya itu yang kenapa Prabowo ingin menang karena kalau dia akan kita buka program hilirisasi dan saya punya membuka ini ya jadi jangan heran kalau selalu menyatakan apapun penyerahnya hilirisasi benteng untuk dirinya sampai nanti ini di utam tapi harus utam serahkan ke Cina Cina 60% Cina bila 50% itu Cina bisa 10% Indonesia itulah kepertanyaan bapak 4 tapi tidak ada uang karena memang nikah dan Indonesia tapi sudah diserahkan oleh rezim Wido box juga itu pasti bapak Dami juga bertanya kenapa mereka motot ikan ikan diri dan proyek besar di Kalimantan Utara yang sudah dibagi bagi oleh mereka proyek sangat besar suatu saat akan terbuka dan itu Cina juga dengan kelompok mereka jadi kebetulan saya paham sih jadi yang mudah-mudah saya tidak mati berdiri mendengar saya senang itu karena saya ketemu masih ada teman yang mau beri untuk menyengkirkan menyengkirkan jadi saya tiga hal satu Jokowi harus disengkirkan karena apa namanya karena membahayakan negara yang kedua Jokowi karena sudah menambah utang yang membebani rakyat seluruh yang ketiga rezim Jokowi harus stop rezim Jokowi harus stop artinya calon yang meneruskan apalagi anaknya tidak boleh menang tidak terbayang sekarang apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya ini tidak semua kita harus buka karena itu strategi kita untuk apa namanya untuk memperbaiki negeri ini ke depan yang intinya adalah bagi saya strategi utama adalah berhenti rampok uang rakyat dari dompet itu yang prinsip pajak kemudian bangun jalan tol jalan tol itu jalan perampokan rakyat kita harus bersyukur Pak Yusuf kalah dulu ngotot bangun jalan highway dari Makassar ke pari-pari yang menikmati sekarang dan Bapak harus paham bahwa karena undang-undang berbunyi jalan tol adalah jalan alternatif berbayar jadi sekarang kalau ada yang membangun jalan tol pare-pare Makassar sudah boleh tapi siapa yang membangun karena pasti orang lewat jalan gratis kan nah kecuali jalan ini sudah penuh silahkan dilelang nah itulah kita saya dengan Pak Jekan dulu memang sangat tidak setuju namanya membangun kereta api pare-pare Makassar itu tidak masuk akal sekarang itu 9 triliun uang habis itu menjadi beban kita semua karena utang jadi beban kita semua orang menerahkan untuk kebanggaan kebanggaan itu kalau dompet sudah berlebih kalau dompet kosong bangga apa mau dibanggakan nah cobalah saya kali-kali naik kereta itu ya Allah ini kok jadi tempat rekreasi aja oke jadi saya pikir kita saya lebih senang saya sudah uraikan tadi nah strategi menyelesaikan bangsa ke depan yang memang saya sih mimpi bahwa orang yang pemikir yang pintar ini juga dikasih jalan lagi waktu kepada negara sekarang gak ada jalan lain jadi saya itu dulu cerita pak saya dulu gini dulu saya dulu test itu di UGM UNHAS dan IPB tiga tempat saya UNHAS di Kedokteran UGM IPA nah terus di itu adalah dulu pembangunan irigasi PIM pro-nya itu Joko Kirmanto pembangunan irigasi saya melihat insinyur pakai hartop pakai hartop terus dinastal manpangan kan hartop juga kampas terus ada saudara selesai motor dapat motor bapak saya bilang mau pilih mana hartop insinyur ternyata hartop jadi itu itu aja pikiran saya sehingga saya milih IPB aku mau punya hartop maksud saya begini kenapa saya ingin ceritakan cara ini harus kembali lagi bahwa orang pintar itu pantas mendapatkan lebih bagus daripada hanya penjilat penjilat itu maksud saya cerita itu sehingga orang sekolah lagi ya kan karena mereka tuh insinyur-insinyur jago wajar dong pakai hartop kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi begini gak usah kita jawab politik kalau haikal itu benar maka kita semua penyumbang kepada Prabowo meminta juga Prabowo membayar semua kita itu itu jawabannya kalau jadi jawabannya kalau haikal itu tidak ada bukti sama sekali itu dan saya tak yakin itu salah oke atas pertanyaan haikal bahwa anis punya mengumpul menghianati satu orang kalau menghianati jutaan orang itu apa namanya kundangnya maling jadi ya kalau Pak Prabowo menuduh ada maling kundang maka kita kasih gelara jadi ya kundangnya maling terima kasih sekali lagi kita aplaus untuk Pak Doktor saya jadi bertukur sekali kita warga pare-pare ini meskipun meskipun hanya dalam waktu yang singkat namun sedikit banyak sudah mencerahkan kita semua dan baik buruknya negeri ini itu tergantung kepada kita semua tanggal 14 Februari ya 2024 14 Februari inilah kesempatan kita untuk menghukum para pemimpin-pemimpin yang mengkhianati rakyatnya sendiri setuju semua ya mari kita hukum ya karena kita mau bawa ke jalur hukum itu juga susah ya semua sudah dalam cengkraman semua dalam cengkraman kekuasaan ya lagi yang menjadi masalah ini pemilu dibayang-bayangi oleh kecurangan Pak Lurah kenapa Pak Lurah curang karena anaknya ikut pilpres ya jadi mari kita lawan Pak Lurah dengan menghukumnya tidak memilih anaknya 2024 setuju semua ya saya buka tiga dulu Pak Doktor wah lima ya saya persilahkan berurut Pak Kak Tiar si rambut putih tapi bukan ganjar pranowo ya rambutnya sama putih saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman seperjuangan yang kami muliakan bahwa suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa ini kali kedua kami bisa bertemu dengan manusia merdeka bahwa ada dua dokter di sini yang hadir ada dua dokter yang hadir di sini yaitu dokter Salim Sultan beliau adalah ketua Dewan Pakar kami beliau juga dosen ada juga dokter Ibrahim Fatla beliau hadir karena yang hadir memang orang-orang besar ya orang berilmah sehingga insyaAllah dia kita hidup kemudian di sini ada juga beberapa teman yang sama dengan Farh Yamsa dari gelora tapi hatinya tidak di gelora lihatlah di Anies ada Ibu Haji Maya ini ini orang gelora ini orang gelora tapi dia hatinya di Anies ya tidak mengikut dengan Farh Yamsa ya jadi pertanyaan saya begini saya membaca di media bahwa sebenarnya demokrasi di Indonesia ini cuma lima orang yang pertama itu Jokowi kedua Gibran yang Kaisang yang keempat Iriana yang kelima Om Omnya Om Anwar inilah yang mendusak tatanan demokrasi sehingga kacau begini apakah ini bisa menjadi suatu ukur kami ingin jawaban yang pas dari Pak Doktor ada pepatah mengatakan pembeli itu adalah raja tetapi raja tidak pernah berutan nah sekarang ini apakah Jokowi kita bisa anggap raja tapi dia berutan padahal tidak pernah ada raja berutan mau juga pencerahan dengan pertanyaan ini untuk sebentar terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh yang kita hormati yang kita banggakan Bapak Doktor Senyur Haji itu yang saya banggakan teman-teman sejawat dan 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 seperjuangan saya langsung masuk Pak jadi bersyukur ternyata orang memang perlu dan kita ketemu sama manusia yang merdeka yang mana dia buang duitnya 270 270 juta bulan iya kan kalau setahun itu 3-4 bayangin aja nah sekarang ini menarik sekali persoalan Jokowi mau tidak mau dia akan lengser iya kan nah yang kita harapkan dia akan lengser sebelum Oktober persoalannya apakah dia main curang atau enggak hanya yakin dia akan mencurang dan persoalannya itu dia paksakan dan kalau memang dia lakukan kalau saya lihat gejolak-gejolak yang terjadi kalau dia menang ada kemungkinan terjadi revolusi ini enggak main-main dan semua kita tahu negara dan bangsa di dunia dia akan berubah pada saat menengah ke atas yang melakukan rakyat enggak dia cuma nunut dan saya lihat menengah ke atas memang sudah muak dengan Mas Joko nah sekarang yang kami inginkan berkali ada penyampaian dari Bapak bagaimana caranya dia lengser pemaksulan sebelum Oktober apakah sebelum pemilu atau setelah pemilu kalau kita melihat dari seratus tokoh dia menginginkan sebelum pemilu cuman kan disini juga ada plus minus kalau setelah pemilu juga jelas ada yang penting pemaksulan Jokowi harus kenapa dia kalau dia enggak lengser kita bayar hutang Pak tapi kalau dia lengser sebelum tiba masanya kita bisa beradu argumen agar yang bayar dia itu mungkin yang kami harapkan dari Pak Doktor terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Haji Nasir ini langsung lima baru Pak Doktor terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama saya kebelakang dulu melihat kebelakang beliau ini pembicara Doktor Haji Muhammad Sede Do saya masuk SMA dia yang peluncur saya senior saya dan mulai SMP selalu ringking umum tidak pernah itu bukunya dilipat baru dikantung tapi juara umum terus dan dia adalah tidak pernah lepas jadi sampai masuk di IPB belum selesai dia dipanggil oleh Habibie dia langsung hasil dari pemikiran terbang yang terbang terbang ini begini saya lihat Pak tipe penyakit anjur saya tak kali beliau tadi tam silindron Ustaz itu rasming ini orang-orang ada di Jokowi karena kami alal biasa di Jokowi bisa berbicara 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 di berbicara di Jokowi Jokowi berbicara Jokowi berbicara di Jokowi berbicara di Jokowi berbicara di berbicara di Jokowi berbicara di Jokowi saya hidup yang saya tahu sedikit saya beli pada Jokowi 270 Jokowi tinggal ini harapan kita kembali ke dengan kondisi sekarang ini yang tanya misalnya karena mata kita yang sudah namut yang jadi kurangan yang pribadi mengatakan bahwa yang terjadi apa namanya persilis yang akan terjadi suatu tidak di mengatakan disintegrasi semua provinsi akan merdeka ini yang harus dibentuk yang terakhir kita kemari di mangkuk wah Israel menjajah Palestina itu menangis kemarin tidak bisa mengu karena jenat Israel menjajah Palestina itu untuk warga negaranya tapi Indonesia mau lepaskan tanah rengpong untuk warga negara China warga negara lain manu yang lebih biasa israel menangis ini 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 kurban ini menangis karena dia tidak bisa mengaku yang harus disampai kelihatan pesan saya mari kita tidur hari-hari terakhir ini kita bahasa langit kita perluan saran saya kepada saya tidur Pak muhaim ini ulam adik perlu mengetuk pintu langit karena itu yang paling bagus disampir berjuang bagaimana saya sendiri pernah dicara sampai kankah adik selalu dalam membayangkan saya adik siap berbedaan hati dan minit buru saya selalu menghususkan doa untuk keselamatan beliau baca aluruhan satu sekian dan pahalannya berwarna untuk beliau keselamatan saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 jenis tembong yang sangat terformat jadi kalau partner saya di 3 lalu saya perhatikan itu kalau di luar negeri itu salah tadi sosomi NGO dan kembang saya menggali jadi ini 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 saya terima kasih ini tertarik hati untuk kendiri dalam upaya-upaya untuk orang jenis jenis tiga nya agar ini kan Indonesia ini ada juga yang besar Jawa Tengah Jawa Barat dan Jawa ini nah di tiga sona ini seberapa analistis api ini bisa mengambil api 5% warga tiga sona ini dan kemudian juga berbicara kelas apakah di tiga sona ini warga yang punya keinginan kuat atau punya kesedaran kremis untuk memiliki yang terbaik ke depan sama dengan api kita mencari di hari ini kalau situasi itu berbeda di hari nah pertama yang kedua hampir semua yang sudah hampir satu yang di hal dari sistem misi hampir 21 dan 25 53 kalau kita 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 menggali informasi dari keganda saya dulu seberapa ikhlas ini ibu binom adik itu mencukur mencukur asf asf dan sus ibit untuk ikhlas yang yang menggunakan atau berundang supaya kita terima kasih jadi terakhir terima kasih terima kasih